Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walfiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke sahabatku semua disini papi mendapat keluhan pada strada triton tahun 2010 ya ini tipe exit untuk suara mesinnya terdengar kasar teman-teman ya jadi untuk proses perbaikannya sudah papi diperbaiki jadi disini papi mau sharing untuk penyebab utama pada mobil strada triton exit tahun 2010 ini mengalami kerusakan di mesin atau suara mesinnya kasar ya jadi sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman disini papi mau jelaskan ya jadi untuk penyebab atau penyakit pada mobil-mobil triton ini ini biasanya terkendala pada suara mesinnya ya jadi apabila mau teman-teman nih mau beli mobil triton jangan sampai tertipu dengan suara injektor ya injektor kemudian yang terkendala pada suaranya malah suara piston seperti itu ya jadi pengecekannya harus teliti untuk pembelian mobil strada triton maupun pajero nah disini papi mendapat keluhan untuk strada triton untuk suara kasar ya suara kasarnya ini teman-teman ini berasal dari atas ini ya dari atas ini terdengar suara krak-krak-krak-krak-krak-krak tapi tidak seirama dengan idel atau langsam ya jadi suaranya itu acak-acakan ya teman-teman ya jadi papi sudah cek untuk bagian atas ini sudah kita bersihkan ya biasa kita bersihkan untuk intake, total body kemudian kita cek untuk suara yang berasal dari atas tersebut jadi papi berhubung kita bongkar untuk pembersihan intake juga jadi kita lakukan dulu dari atas ya dari atas nah setelah kita cek untuk bagian atas teman-teman untuk piano clapnya aman kemudian untuk setelan clapnya bagus ya jadi hanya sedikit saja yang kita setel kemudian untuk bagian yang lainnya EGR itu aman semua ya jadi tidak ada masalah untuk mobil untuk mobil strada triton ini untuk di bagian atas ya untuk bagian mesin atasnya nah teman-teman jadi setelah kita pasang untuk bagian bagian atas ini ternyata suara itu masih ada ya teman-teman ya jadi suaranya masih berada di sini letaknya di vakum pump ya berada di vakum pump kita buka untuk bagian vakum pump ternyata vakum pumpnya terjadi masalah di bagian kelahar pada vakum pump nah setelah itu papi ganti untuk bagian kelahar untuk vakum pump ternyata suara itu belum juga hilang ya jadi papi putuskan untuk bagian di timing bell papi periksa ya teman-teman ya jadi untuk bagian timing bell papi periksa setelah itu kita bongkar-bongkar semua kita cek-cek semua untuk bagian timing bellnya masih bagus ya untuk bagian timing bellnya masih bagus nah ternyata di bagian bawah sini ini terjadi rembus juga teman-teman ya di bagian vakum pump nah oli itu masuk ke bagian salah satu komponen pada timing bell papi pikir untuk bagian atau komponen tersebut basah karena oli yang keluar dari selang vakum pump ternyata bukan ya teman-teman ya jadi penyebab utamanya suara triton ini kasar teman-teman ini berada pada tensionernya nah suara pada tensioner ini kasarnya ini teman-teman ini tidak ada apa namanya tidak seirma dengan putaran mesin ya jadi suaranya acak-acakan atau ngakrak ya krak-krak-krak-krak-krak-krak-krak seperti itu teman-teman ya jadi di gas ini tambah kencang suaranya ya nah disini papi mau jelaskan apa sih fungsinya ini auto-tensioner nah auto-tensioner ini fungsinya untuk menjaga tekanan pada timing bell ya supaya timing bell nya tetap kencang dan putaran crankshaft dengan camshaft nya atau knock-on-ass nya itu seirama ya tidak 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 apa namanya berhubung ini rusak dia tidak seirama jadi untuk suara kasarnya ditimbulkan dari sini kemudian bisa juga ditimbulkan oleh injektor nah disini kita lihat untuk kerusakannya ya teman-teman ya jadi untuk bagian dalam bagian dalam sini ini ada sedikit rusak ya nah ini ada sedikit rusak ini akibat benturan dari auto-tensioner dengan tensioner pada timing bell nah ini untuk harganya lumayan ya teman-teman ya disini kita menggunakan untuk barang original itu harganya sekitar Rp720.000 tapi tadi belinya untuk non-original ya jadi kita pasang saja tapi Alhamdulillah masih bisa juga masih berfungsi dengan baik ya untuk barang biasanya kita gunakan yang harga Rp525.000 nanggung tambah Rp200.000 lagi kita dapat yang asli ini sangat penting sekali ya teman-teman ya bisa fatal juga untuk bagian auto-tensioner nah disini untuk auto-tensioner seharusnya ya teman-teman seharusnya ini tidak bisa ditekan oleh tangan ya nah tidak bisa ditekan oleh tangan jadi untuk bagian penahan atau adjust pada auto-tensioner ini sealnya sudah jebol ya ternyata olinya keluar semua yang bagian auto-tensioner oke coba kita hidupkan dulu untuk mobilnya ya suaranya seperti apa untuk sekarang oke untuk suaranya ada lumayan halus ya teman-teman ya jadi pada saat idol seperti ini suaranya bunyi keratak-keratak-keratak-keratak-keratak-keratak seperti itu ya jadi untuk suara merataknya itu tidak seirama dengan idolnya jadi untuk penyebab utamanya itu berada di auto-tensioner ya ini auto-tensionernya sudah ambles atau tidak berfungsi lagi sesuai fungsinya nah seperti itu ya oke teman-teman semoga bermanfaat ilmu yang papi kembar bagikan ini yang sudah like, yang sudah subscribe, papi ucapan terima kasih banyak semoga teman-teman semua dilancarkan selalu dalam usahanya oke sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam bosku